hai 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 gini-gini udah mulai hai hai dia ada belum akhirnya udah dia udah-udah udah kedengeran suaranya belum bismillah bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad Subhanaka la ilmalana illa wa'alamtana innaka anta'alimu hakim rabbi zidini ilma warzubni fahma Allahumma la sahla illa ma jaaldahu sahla wa anta taja'alul hazna iza syi'na sahla Alhamdulillah jumpa lagi kita hari ini kita lanjutkan lagi hadisnya tentang keutamaan sholat hadis yang ketiga yang dari kitab tentang keutamaan-keutamaan amal ini hadis sahih riwayat apa namanya riwayat Ahmad dan Tobroni kurang lebih artinya dari Abu Usman wa'ala wa'an ia berkata aku dan Salman berada di bawah sebatang pohon lalu ia mengambil sebatang ranting kering dari pohon itu dan mengguncang-guncangkannya sampai daun-daunya berguguran ia berkata hai Abu Usman kenapa kau gak tanya kenapa aku bikin seperti ini ia menjawab beginilah beginan Nabi SAW melakukannya di hadapanku ketika aku bersama beliau SAW di bawah sebatang pohon beliau SAW mengambil ranting kering dan mengguncang-guncangkannya sehingga daun-daunya berguguran lalu beliau SAW bersabda Wai Salman kenapa kamu gak bertanya kepada aku tentang apa yang aku berbuat aku bertanya kenapa engkau berbuat demikian ya Rasulullah maka kemudian ya beliau SAW bersabda sesungguhnya seorang muslim yang kemudian berhudu dengan sempurna selanjutnya mengerjakan solat lima waktu nanti dosa-dosanya gugur seperti daun-daun ini yang berguguran ya jadi ketika orang muslim ya ketika orang muslim udu dengan sempurna uduhnya benar berarti ya terus kemudian solat lima waktu nanti dosa-dosanya dihapuskan sebagaimana gugurnya daun-daun yang ada pada ranting yang dipegang oleh Rasulullah kemudian Rasulullah membacakan satu ayat yang kurang lebih artinya dari surah hud dan dirikanlah solat pada kedua tepi siang pagi dan petang dan pada sebagian permulaan malam sesungguhnya amal kebaikan menghapuskan kekejahatan itulah peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat kepada Allah faidahnya apa sih faidahnya ya jadi perbuatan Salmanul Dulu'an tadi ya itu contoh kecil contoh kecil bahwasannya dia itu cinta sama cinta sama Nabi nah disini sekarang lagi molit ya maka kita buktikan nih ya kita lihat ya ini contoh kecil kecintaan pada Nabi ya jadi siapapun yang mencintai orang lain pasti dia akan niru tingkah lakunya tuh ya pasti akan niru tingkah tingkah lakunya siapa yang mencintai orang lain maka dia akan meniru tingkah laku orang yang dicintainya itu ya orang yang telah merasakan manisnya cinta terus tentu paham nih maksud daripada ini ya begitu juga para sahabat ya para sahabat para sahabat sering mengulangi sabda-sabda Nabi dengan menirukan perbuatannya seperti Salman tadi menirukan perbuatan daripada Rasulullah ketika ngambil dahan kering ya kemudian digoncang-goncangkan kemudian Rasulullah nanya kok kamu gak nanya kayak gini kok kenapa kamu gak nanya aku berbuat seperti ini gitu terus sahabat yang menyampaikan lagi ke sahabat yang lain sama goncang-goncangin ranting terus abis itu apa namanya nanya kok kamu gak nanya seperti aku apa yang aku lakukan gitu nah maka kemudian ya akhirnya apa akhirnya terima kasih like-nya masya Allah semoga Allah berikan keberkahan nah berikutnya ya jadi menirukan perbuatan-perbuatan Nabi ya nah disini hadis ini lagi ngebahas tentang pentingnya solat ini ini hadis tentang pentingnya solat jadi solat itu kan penting ya solat itu kan penting terus juga dapat ampunan dosa bagi yang mengerjakannya ya ampunannya ya ampunannya itu sangat banyak ya seperti itu walaupun para ulama membatasi ampunannya itu hanya pada dosa dosa kecil kalau dosa besar gimana dosa besar harus dengan bertobat begitu ya nah kalau kita solatnya dengan ikhlas dan juga adab ya itu naikkan ya berarti dia itu sudah bertobat dan beristighfar ya nah tadi juga kita dipinta untuk menyempurnakan wudu ya menyempurnakan wudu itu berarti wudunya yang benar jangan buru-buru wudunya ya wudunya yang benar ya yang rapi wudunya wudunya yang benar ya ya setiap Allah yang sudah gabung ada Pak Mawardi semoga berkah nah jadi hadis tadi menunjukkan seorang muslim ketika dia menyempurnakan wudu kemudian solat timah waktu maka dosa-dosanya akan dihapuskan sebagaimana daun-daun yang berguguran dari ranting ini nah kebetulan ini kita pakai background pohon ya jadi pas ya nah itu hadis siwat Ahmad hadis sahih ya jadi perhatikan wudunya perhatikan wudunya adabnya sunahnya gitu ya salah satu sunah berwudu itu bersiwak nah ini bersiwak salah satu adab berwudu adalah bersiwak ya sunnah wudu ya sunnah wudu itu adalah bersiwak nah ini sering diabaikan nah disebutkan dalam sebuah hadis ya disebutkan dalam sebuah hadis walaupun ini hadisnya do'if ya tapi ini jadi penyemangat ya karena isinya tentang keutamaan siapa yang sholat dua rokat dengan bersiwak lebih utama daripada sholat 70 rokat tanpa bersiwak ya terus juga dalam hadis lain ya jagalah siwak karena dalam siwak ada keutamaan ada 10 keutamaan satu membersihkan mulut dua menyebabkan Allah ridho tiga membuat setan marah empat dicintai Allah dan para malaikat lima menguatkan gusi enam menghilangkan dahak tujuh mewangikan mulut delapan menghilangkan cairan kuning yang mengganggu lambung sembilan memperjelas penglihatan sepuluh menghilangkan bau mulut ya serta bersiwak merupakan sunnah bagina nabi bahkan para ulama telah mengumpulkan sampai 70 kelebihan bersiwak salah satunya adalah memudahkan mengucapkan la ilaha illallah ketika ketika mau meninggal dunia sebaliknya bagi orang yang menghisap rokok nah itu mengandung tujuh puluh mudorot salah satunya akan lupa mengucapkan kalimat syahadat ketika meninggal ini kata kata ulama bahkan dalam hadis yang lain disebutkan pada hari kiamat anggota tubuh yang dibasahi oleh wudhu akan bercahaya nanti nabi sallallahu alaihi wa sallam kenal dengan cahaya itu baik alhamdulillah nah itu tadi hadisnya ya semoga jadi wudhunya disempurnain yang benar jangan buru-buru wudhunya disempurnain ya yang dibuat anak-anak semuanya ya buru-budhunya jangan jangan buru-buru sempurna itu sholatnya juga yang yang rapi yang bersih ya nah terus berikutnya kita selesai ya jadi ini mesti diceritain biar gak diceritainnya gak didengerinnya game terus nah kalau game terus nanti ingetnya game terus maka diceritain tentang hadis nabi hadis nabi sama ayat-ayat Allah kayak begitu bisa dimengerti bisa dimengerti baik alhamdulillah kenapa kok seperti itu karena supaya bisa mengamalkan agama kalau kita semangat ngamalin agama nanti Allah berikan kebahagiaan begitu ya Allah berikan kebahagiaan kenapa karena orang yang mengamalkan agama insyaallah dia akan bahagia di dunia dan di akhirat cukup nanti lanjut lagi di pertemuan berikutnya kita cukup dengan doa kifaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashad wa la ilaha ila anta astaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa di bisa di bisa di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih